Intro Halo Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Welcome Terima kasih kembali Leo, untuk yang selalu setia nonton video-video di channel ini, sudah klik lagi video ini Kapanpun kamu nonton, selamat pagi, siang, sore, atau malam Kita akan coba tarik energi kamu ya, untuk Leo, untuk zodiak-zodiak yang mengandung energinya Leo di birth chartnya Bacaan ini berlaku kapan saja dan mungkin tidak akan lama, bacaan ini cukup singkat Karena yang kita uraikan disini adalah pesan semesta untuk para Leo Apa yang dikatakan oleh semesta kepada Leo di video kali ini, kamu perlu perhatikan Siapa tahu nanti kamu mendapatkan insight, kamu mendapatkan inspirasi atau motivasi dari pembacaan di video ini Oke, ini general reading ya, sesuaikan dengan kondisi Leo masing-masing Jangan lupa jika mau personal reading berbayar, silahkan kamu chat saja WhatsApp admin Ada paket-paket yang bisa kamu pilih melalui katalog Dan jangan lupa dibantu like, subscribe, klik lonceng notifikasinya Oke, Leo kita langsung mulai pembacaannya Leo, kita uraikan pesan semesta satu persatu untuk Leo Pesan semesta satu persatu untuk Leo Tiga kartu kita tarik Passions Claire, cognizance Dan creative writing Saya merasakan beberapa di antara Leo mungkin saja Bekerja atau berkarir di industri kreatif yang saya lihat Kemudian banyak ide-ide yang tertuang dalam pikiran kamu Isi kepalamu itu penuh dengan ide-ide Dan mungkin ada beberapa Leo yang ngerasa bahwa idenya itu gak pernah habis ya Ada idenya itu yang ditulis melalui catatan-catatan tertentu atau notes Di handphonenya, di tap-nya Tapi ada juga sebagian di antara Leo yang bingung untuk mengeksekusi ide itu harus bagaimana Mari kita lihat, mengurai satu persatu pesan semesta Apa yang dikatakan semesta tentang kamu, Leo? Apa yang perlu bisa kamu ambil? Ingat, ambil sisi positif dan manfaatnya saja dari pembacaan ini Kita keluarkan tiga kartu yang pertama King of Pentacles The Word Two of Wands Leo Kalau kamu bercita-cita atau kamu berkeinginan mendapatkan sebuah kenyamanan, kemapanan hidup Sudah saatnya kamu sekarang ini perlu untuk menata Menata ulang Apa-apa yang memang perlu untuk ditata Ada sebuah ketidakseimbangan mungkin dalam beberapa hidup, Leo Mimpimu sebenarnya itu sudah ada di depan mata Tapi mungkin kamu kurang begitu aware Sehingga kamu tidak begitu merawat mimpi-mimpimu Yang ada sekarang, yaudah kamu ambil saja Tidak tahu bagaimana hasilnya Padahal dengan penuh kesabaran, kamu perlu menata ulang Kalau kamu ingin bisa mendapatkan sebuah kenyamanan, sebuah kemapanan Hidup kamu bisa settle Kamu selalu bisa melihat peluang ke depan kok Dan selalu ada pilihan untuk itu Oke, Leo Pesan semesta untuk kamu Potensinya sangat besar, Leo Pengorbanan, waktu, tenaga, energi yang kamu korbankan Ini akan membuat sebuah usaha, upaya, pekerjaan kamu sangat bisa meningkat pesat Karir kamu bisa sangat meningkat pesat Kamu bisa sangat mendapatkan kepercayaan dari semesta, dari universe Dengan berbagai macam cara yang bahkan kamu sendiri tidak tahu Bahkan kamu sendiri tidak menyangka Bahwa ada banyak keberuntungan-keberuntungan Ada banyak solusi yang ditawarkan oleh semesta Tapi disini sekali lagi dengan passion Sabar, ketelitian Merawat mimpi-mimpi Ya kan Tidak gerusa-gerusuh Secara karir, bisnis, usaha Ada potensi besar Leo untuk bisa sukses Ini pesan yang ingin disampaikan oleh semesta untuk beberapa Leo Untuk energi Leo yang lain Pesan semesta Dengan munculnya Claire Cognizance Disini ada The Will Ada Nine of Swords Saya melihat ada kecemasannya disini Ada semacam rasa kekhawatiran yang membuat Leo ini kepikiran Ada banyak sekali beban pikiran yang membuat Leo sampai tidak bisa tidur setiap malam Ini terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi Banyaknya masalah yang datang Banyaknya hal-hal yang tidak terduga Seperti The Will Ini roda yang berputar Roda takdir Leo Tapi tahukah kamu dengan The High Priestess Saya merasakan beberapa Leo sebenarnya punya ketajaman secara intuisi Petunjuk-petunjuk atau solusi yang kamu cari atas masalah-masalah kamu Dipesankan oleh semesta Bahwa kamu perlu aware Gunakan intuisi kamu Ide-ide yang muncul di kepala kamu Karena itu adalah jawaban dari doa-doa yang kamu panjatkan Itu pesan dari Claire Cognizance Dua kartu Ace of Cups Selalu penuh dengan keberuntungan Selalu penuh dengan support Leo, sebenarnya kamu mendapatkan keberuntungan Itu selalu ada dengan adanya Ace of Cups Dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu Dikelilingi oleh orang-orang yang bisa men-support kamu dalam suasana apapun Oke Itu pesan semesta untuk kamu Leo yang lain Kita lihat Pesan semesta untuk Leo The Hierophant The Fool Atau kartu lagi Di sini Four of Cups Saya di sini melihat tentang sebuah sistem Tentang sebuah regulasi Tentang sebuah komunitas ya Kalau yang saya boleh bilang Ini juga bisa tentang tingkat spiritualitas seseorang Oke Ada beberapa di antara Leo Yang mungkin baru saja Terbangun secara spiritual Mengalami spiritual awakening Seperti mendapatkan bisikan Atau seperti mendapatkan trigger semangat yang baru Merasa bisa menikmati hidupnya lebih baik Lebih baik yang sekarang daripada yang dulu Karena di sini dengan adanya Four of Cups Kamu merasa full Kamu merasa penuh Kamu merasa banyak kesempatan yang datang Sehingga kamu sendiri pun juga sepertinya Tidak terlalu berminat dengan hal-hal yang Sudah kamu punyai Sudah kamu miliki Creative Writing Buatlah waktu Untuk sekali-sekali Menuangkan ide-ide kamu dalam sebuah jurnal Dalam sebuah tulisan Tulisan ini berupa artikel mungkin bisa Menulis novel juga bisa Sekarang ini kan juga banyak aplikasi-aplikasi Untuk para penulis gitu ya Menulis jurnal Storytelling Hal-hal yang berhubungan dengan itu Sepertinya Akan menjadikan Leo ini lebih Lebih memahami Secara spiritual Akan lebih terbangun Akan lebih peka Akan ada semangat baru dan hari-hari baru yang dijalani oleh Leo Oke Two of pentacles Ya, kestabilan Leo Kalau kamu merasa kamu sekarang ini Sedang Diuji Di urusan finansial Yang tidak stabil Saya lihat Akan ada Keseimbangan secara Keuangan ya Secara ekonomi Kamu bisa membaik Ada perubahan yang signifikan di sini Perubahan yang cukup drastis Tapi ini berasal dari ide kreatif yang kamu tuangkan Dalam sebuah tulisan Atau dalam sebuah cerita Atau hal-hal yang bisa kamu Utarakan Bisa kamu sampaikan Secara organisasi Mungkin saja kamu dipercaya sebagai Leader Karena kamu punya pengalaman lebih di bidang tertentu Nah, ini bisa saja Mungkin kamu diundang sebagai pembicara Memimpin komunitas tertentu Ya kan Karena kamu dianggap lebih berpengalaman Kamu dianggap mampu Di energi ini Baik Tiga pesan semesta ini Kita sudah urai masing-masing untuk Liu Mudah-mudahan bisa kamu ambil Sisi baik, positif, dan manfaatnya ya Jangan lupa dibantu channel ini berkembang ya guys Caranya like, subscribe, klik lonceng notifikasinya Sampai ketemu lagi di bacaan yang lain Bye-bye Sampai ketemu lagi di bacaan yang lain Sampai ketemu lagi di bacaan yang lain